ternyata nggak cuma nasi bakar yang lain ya ini yang membuat sore-sore kita melotot dan sore hari ini sudah ada Mbak Dewi dari Mbak Dewi dari dapur Dapurui dapurui apa kabar Mbak Dewi Alhamdulillah baik-baik ya dapur WI silahkan dijelasan Mbak Dewi apa sih dapur WI iya jadi dapur WI ini ini apa aja di Bekasi ya dan produk yang ada kali ini nasi bakar sirataki dan nasi bakar putih-nasi putih dan juga rujak serut taburan pomi gitu kacang sangrai jadi rujak serutnya ini juga selain ada pomi dia juga paduan dari kacang sangrai gula merah dan gula aren terus buahnya juga ada lima ya ada lima buah ada mangga, kedondong, terus ada ubi, timun, sama bengkuang dan taburannya kasih pomi oh gitu oh ini semua buahnya diserut gitu ya diserut iya cuman pomi aja untuk ditabur ya oh bawang gorengnya gitu ya ada lima ya dari dulu nggak pernah berubah nih lima mulu iya ya dari dulu ya dan ada nasi bakar yang sirataki sirataki betul nasi bakar sirataki ini yang saya bawa kali ini tuh ada original ayam jadi bener-bener isinya ayam ya aja ada ayam gitu jadi ayam bener-bener ayam tanpa ada kulit atau campuran kayak ati berarti dagingnya dagingnya gitu terus diolah dengan rempah-rempah alami terus itu nasinya juga nasi gurih ya jadi dia tidak nasi biasa tapi campuran dikasih sama santan segar jadi gurih gitu nah ada yang di box ini yang belum dibuka ini ada rasa cumi tongkol dan teri tongkol gitu gitu ditambah dengan acar dan juga apa sambal uleknya ya bukan blender ya diulek terus sama ada kriuknya pake mping terus sudah lengkap ya sama garpu sendoknya juga oh gitu jadi udah asik nih kalau udah bawa itu gitu oh sama air minumnya ada ya jadi packagingnya seperti ini ya lengkap pak tuh packagingnya seperti ini ya lucu banget oh ini isinya dua iya isinya dua gimana nih oh gini-gini-gini tuh ada sendok sama garpu nya ada sendok ini sendok garpu nya satu-satu iya itu tutup iya maksudnya biar hygienis gitu oh bener ini isinya ada aduh nasi bakarnya dua oh maaf gak kelihatan bu dibuka itunya aja kali tali nya tali nya oh tali nya bisa dibuka ya iya iya gitu iya gitu iya gak pernah biasa gak packaging seperti ini nih seperti demikian nah aduh aduh ada nasi bakar tapi selanjutnya emang varian rasa baru teri tongkol dan kayam saja atau gimana jadi untuk variannya itu kan memang tayinya ada beberapa ya tapi customer tuh akhirnya balik lagi ke situ gitu jadi misalkan kalau udah pernah pesennya itu teri tongkol kalau mau besok pesen lagi tinggal bilang gini mau pesen kayak kemarin aja gitu oh walaupun saya akhirnya kan saya pernah juga nyoba menu lain ya kayak misalkan ayam jamur gitu kan terus tapi orang yang maunya original ayam gitu hmmm ayam ori aja katanya gitu alright dan menu ikan ini yang paling laris sih memang si tongkol ini hmmm tongkol ini jadi memang aja kalau udah sama nasi bakar tuh nyatu gitu rasanya wuiduh apalagi pakai sambal ya jadi kasih banyak juga kurang katanya sih gitu wah kita kurang juga nih nyanyi ini resep semua dari Mbak Dewi resep? iya dari saya emang hobi? enggak juga sih belajar lah atau jejak atau tidak terus sama aja juga sih dari apa diajarin juga sama orang tua gitu oh ini berarti udah berapa lama Mbak Dapurwi? Dapurwi ini bulan depan tuh satu tahun ya oh oktober oktober satu tahun gitu oh 2019 berarti ya ini namanya WI itu memang nama saya kan Gwi Yulia Sari ya Gwi gitu biar gampang aja wah disinta Gwi Yulia Sari ngulek capek nggak pakai blender ya nggak nggak pakai memang awalnya sih memang karena suami saya kan join banget sambal ya dari Jawa Timur itu kalau nggak peges tuh nggak bisa gitu oh beda ya antara blender dan ngulek lebih sedap diulek sih banyakan yang bilang gitu oh berbeda jadi udah gitu apa suruhnya masih agak kasar-kasar sambal ya gitu cabainya gitu bener-bener nggak halus terlalu halus gitu ya jadi lebih berasa apakah sudah boleh langsung saja kita cobakan nih ya ya sudah silahkan saya cumi tongkol deh ya iya iya nggak apa-apa berebutan gitu kita ini Fi oke terima kasih nyicil ya iya emang suka seperti itu kita buka yang kita buka yang ini nih itu apa tongkol cumi iya cumi tongkol cumi tongkol itu nasi putih tapi oh itu nasi putih biasa bener iya berarti ini nggak pakai sentan dan apa-apa pakai oh pakai ya semuanya saya nasi gurih semua saya perek nasi gurih jenis berasnya itu yang masih pakai beras pak oh gitu ini mana sih nih wah ini dia nih ini kita taruhnya dulu ya iya boleh jangan dimakan ya ini dia nih kita coba enak banget ya kayaknya nih wuhh oh iya sambalnya mana tadi ya nih si sih Hai bukain ya ini gue yang ngulak sendiri nih yang pakai blender waduh 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 jadi jadi satu menyatu Wow Hai minggu ini agak harus hati-hati ya bukanya ini berapa lama sih Mbak bikinnya kalau untuk nasi bakar mbak kalau nasi bakar itu memang memang prosesnya agak lama ya dia kalau jumlahnya agak banyak bisa 6 jaman ya tapi kalau apa karena saya ngerjain sendiri ya walaupun aja yang bantu tipis-tipis lah kalau ini sih kalau sirataki cenderung lebih cepet sih ketimbang nasi karena dia struktur berasnya beja ya jadi saya ceritain sedikit ya untuk sirataki jadi sirataki ini kan memang dia beja dari apa beras putih beras merah ataupun beras hitam ya yaitu apa strukturnya kayak gel gitu kayak apa kayak agar-agar gitu tapi dia lebih kenyal karena dia itu asalnya dari umbi-umbian gitu umbi-umbian yang namanya konjen atau konyaku ini yang di apa dari Asia Tenggara terutama Jepang sih untuk awalnya seperti itu gitu jadi akarnya ini tuh mengandung glukomanan yaitu apa mengandung serat tinggi yang baik untuk tubuh jadi yaitu nol nol karbo nol apa tidak ada lemaknya tidak ada gulanya sama sekali tidak mengandung kejelai dan juga tidak mengandung gluten jadi benar-benar sehat gitu ya pas banget ya kalau yang mau diet betul kalau mau diet terus juga tidak hanya diet sih untuk mereka yang punya sakit kayak kolesterol atau jantung atau gula darah atau untuk apa kalau sembelit tuh juga bagus bagus tapi tetap ya harus diimbangi dengan lauk tawuk dan sayuran lemas betul ini aku cobain yang ayam ya ayam ayam ini full ayam ya Oh ini dalam apa aja mbak itu ayam original sama kemangi ya irisan cabai merah sama bumbu-bumbu aja ya bungu alami lah ayamnya manis-manis gitu ya betul memang sendirian kalau untuk yang pesen ayam itu biasanya ini anak-anak kadang-kadang gitu anak-anak tapi kadang aja juga sih dewasa yang sukanya ayam utuh gitu apa ayam aja seperti itu tapi pakai sambalnya banyak Oh ya dia akhirnya daging semua tuh gitu daging daging dada ya dada iya aja nggak nggak pakai campuran kayak kulit atau ati lupa gitu enggak mau cobain rujaknya wah boleh juga nih kayaknya nih tapi ada yang pedes banget ada enggak kan iya ada tulisannya sih sebenarnya kalau untuk yang kita packaging ya jadi ada yang pedes saya tulis pedas kalau enggak ya enggak saya tulis kurang lebih berapa cabe kalau cabe saya kurang tahu ya karena namanya pedas itu kan relatif ya orang ya jadi kadang saya pedas aja yang yang suka pedas banget bilang belum tapi kalau yang saya bilang sedang kurang pedas gitu enggak jadi kalau cabe sih ya banyak pastinya kalau yang pedas ya jauh lebih banyak jauh lebih banyak gitu mau ngapain gue bisa cobain pakai mping ya oh sih kayak gitu makannya enggak apa-apa tapi emang iya sih kalau yang pesen tuh biasanya memang nasi bakar sekaligus sama rujak Oh ya udah gua biasa begitu jadi entah makannya gimana mungkin kayak juga mungkin gitu coba ya ini beda sempat yang pedas inovasi baru ya dari dimasih baru nih sikat ini limanya limanya iya yuk sikatnya yuk Hai kuada kriuknya dong ya Wow Hai mau tahu pedes kok enggak terlalu tapi ini dicobanya lagi kalau kalau cuma sekali biasanya emang gitu tapi kalau udah sama kuahnya sama itu baru berasa agak-agak nafas mulai diatur gitu itu biasanya coba lagi Pak sampai huha-huha gitu sampai semua semua buat itu disurut ada berapa buah kurang lebih 55 sama pome jadi Uduh pakai dikuwain ya sikat ini kalau dingin enak yang harus dingin saya kirim emang dingin Oh gitu makanan dingin ya kalau ini jadi nasi bakar panasnya dingin gimana pedas udah mulai berasa sih eh jadi seperti ini Hai itu semuanya di hati-hati kuahnya tumpah itu kacangnya sangrai seperti itu tuh jadi dia kelihatan nggak apa-apa kacang sangrai kacangnya saya akan disangkri itu jangan semua jangan gitu ya untuk penjualannya sendiri nih gimana kalau untuk penjualan sih alhamdulillah masih wajar aja ya jadi masih ya standar gitu Alhamdulillah maksudnya masih masih aja aja yang beli itu walaupun kadang memang belinya tuh mereka ini kalau udah putih-putih aja terus belinya sering gitu memang setiap konsumen kan kepunyaan apa sukanya masing-masing ya sih masih aja yang sukanya emang lagi pengen diet dia maunya pesannya nasi merah aja gitu ada juga yang pesannya sirataki sama nasi putih gitu sirataki masih merah atau nasi merah nasi putih gitu terus dia pasti nggak lupa rujaknya sekalian pasti gitu gitu biar satu kali aja ongkirnya betul hemat ongkir juga kayak tadi rujaknya nupar bakalan pink enak jadinya jadi mantap tapi ada Instagramnya Mbak oh iya di Instagramnya namanya japurwi nah itu ya ya japurwi terus juga nanti bisa juga kalau mau order terus juga WhatsApp juga bisa seperti itu ya nanti langsung sama Mbak Dewi tuh boleh ya dikepoin ya IGnya jadi kepoin untuk harganya berapa Mbak Dewi nah kalau untuk harganya nih jemenan nih kalau ngomongin harga memang apa terjangkau sih kalau saya jemani Alhamdulillah jadi kalau untuk yang putih untuk all varians ya sama putih itu untuk yang apa cumi tongkol teri tongkol dan ayam itu 22.000 udah lengkap ya udah sama timun udah sama emping sama sambalnya juga itu packagingnya juga rapi ya maksudnya pakai dusya kita juga kan harus ramah lingkungan juga ya gitu terus kalau untuk yang sirataki untuk yang nasi merah dulu ya kalau merah itu cuma serisi 3000 rupiah karena memang pengolahannya beda ya beda beda karena nasi merah itu dia lebih lama dan karena strukturnya lebih keras ya betul kalau yang sirataki yang termasuk produk baru sih dari saya termasuk baru juga sebulan udah sebulan udah baru mau sebulan sih tapi alhamdulillah aja aja yang pesen gitu memang karena harga juga kali ya dan memang packaging juga apa udah lengkap sih alhamdulillah kalau untuk yang satuan yang satu itu satu sirataki udah lengkap dengan timun acar sama sambal itu 32.000 betul kalau yang lengkap seperti ini yang udah isi dua yaitu itu hemat nah biasanya yang paling laku malah yang sirataki yang double itu Rp55.000 seperti ada yang persenya beneran Oh lebih murah harganya Rp55.000 gitu guna mulu ya ntar ya munyah mulu untuk rujaknya nah kalau untuk ralo untuk rujaknya yang 1000 gram itu Rp55.000 kalau yang untuk 400 gram itu Rp22.000 seperti ini nih nah tuh gitu rasanya juga jadwalnya pedes mas sedang gitu tapi emang yang paling sih dibilang paling sama aja ya kadang orang kalau udah pesan pedes ya pedes terus kalau sudah sedang ya dia pesannya sedang terus aja juga sih yang double Kak jadi ya dia katanya takutnya yang sedang kurang pedes yang pedes ke pedesan akhirnya mesennya dua 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 kilo jadi ada tuh yang pesan kayak gitu jadi sehari ini pesannya dua kilo sekilo yang pedes kilo enggak tiga hari kemudian Alhamdulillah pesan empat kilo itu juga dimakan sendiri ya maksudnya berdua sama adiknya sih ada yang kayak gitu jangan memberbagi kayaknya dia karena ini apa kalau ditaruh di kulkas juga masih bisa sih jadi enggak masalah gitu nah kalau untuk ketahanan sih kalau untuk apa rujak bisa sampai dua minggu ya dua minggu bisa di kulkas gitu kan jadi bolak-balik kita ambil apa sedikit-sedikit taruh di piring atau makok itu enggak masalah kalau entap ya kalau untuk nah apa untuk nasi bakarnya juga bisa sih misalkan pesan pesan sekarang aja juga tuh yang nyampenya ya karena ya kita jiswa apa ya dari lokasi juga ya jauh 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 permasalahan apa namanya gosen apa gitu jadi dia apa agak telat datangnya itu bisa juga nanti tinggal dikukus aja oh tinggal dikukus aja gitu jadi nggak masalah kalian yang mau nyobain nanti nasi bakar atau nasi apa aja sirataki ada nasi putih ada cocok banget untuk taruh skot apalagi penjena rujak-rujak iya ada rujak juga ada rujak juga jadi langsung bekerja pada Instagram pemasangan di Instagram dimana Instagramnya sekali lagi di Dapur Wih Dapur Wih seperti itu terima kasih mbak udah main terima kasih mbak Dewi terima kasih mbak Dewi nanti kita habisin ya makanya kita baru-baru break aja kali ini oh iya boleh hahaha saja kita masih coba sekali menarik bener banget jadi jangan nonton di Teresore selamat menikmati